selamat datang di podcast 2022 tahun baru kita menyambut sesuatu yang baru nantinya tentunya Jurni akan mencoba tempat-tempat yang baru lagi baru lagi, suasana yang beda ya Cak ini kayak Minanti, ada yang beda kan? apa tuh? kayak gorden, rambutnya kayak gorden ya udah beda dia ini tanda-tanda bahwa memang 2022 kita akan membuat sesuatu yang baru lagi ya jadi kita mau kilas balik dulu ya Cak ke beberapa liputan kita sebelumnya di akhir-akhir tahun apa aja nih Cak? jadi kita sempat bekerja sama ya dengan beberapa pihak kemarin untuk melakukan syuting destinasi wisata yang pasti di Indonesia dan tempat-tempatnya gak kalah seru dengan sebelum-sebelumnya ya tempat-tempat yang menantang ada beberapa lokasi yang menurut kita itu menarik menarik orang jarang tahu orang jarang tahu tapi sebenarnya itu bagus banget bagus banget dan ini yang mau kita bahas sebenarnya sama Minanti kebetulan Minanti yang jalan ke sana dan juga sama Cakris kebetulan aku yang menemanin gitu ya ini di Natuna orang pasti kan taunya Natuna pengeboman ikan oleh susi waktu itu tenggelam kan tenggelam kan karena banyak illegal fishing gitu kan terus juga taunya Pak itu pulau terluar dimana sih Natuna gitu kan iya tempat wisata apa? bukan gitu ya tapi ternyata pas kita ke sana lumayan juga bagus contohnya apa jenis Cah yang kemarin kita liput oke ya jadi kita kemarin sempat berkesempatan pergi ke pulau Nanjauh di sana itu itu salah satu pulau terluar ya terluar Indonesia berbatasan dengan Malaysia ya Cah ada tujuh negara yang berbatasan langsung dengan perairan Natuna bayangkan kita berdekatan sama Singapura Malaysia Filipin Filipin ada juga Thailand Thailand ya pokoknya semua negara tetangga kita bahkan Laut Cina pun itu juga termasuk perbatasan langsung makanya ada illegal fishing itu ikannya banyak kan sayang banget ya Cah sebenarnya kan banyak negara tetangga tapi masa kita gak tau sih potensi Natuna apa aja iya betul sekali jadi kita kemarin kesempatannya bener-bener sesuatu yang langka lah kita bisa kesempatan pergi ke pulau sana itu tapi yang pasti kamu baru pertama kali ya kesana ya iya banget baru pertama kali pertama kali ya jadi ketika lihat pertama pasti kayak pulau-pulau biasa aja iya pokoknya pas nyampe sana kayak aduh ada apaan sih gitu sebenarnya di Natuna ini kira-kira apa yang akan kita bahas ya disini ya gitu pertamanya bingung kan akhirnya kita ketemu sama orang lokal ya di sana aja ngasih tau potensi apa aja jadi pertama sih yang pasti cari penghinapan yang nyaman dulu bener itu paling 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 apa ya utama lah ya tapi sebentar Min menuju ke sananya susah gak sih kalau menurutmu nah kan dari Jakarta harus transit nih ya kan kita pergi kalau dari Jawa dari Jakarta kemarin menuju ke transitnya dimana Batam dulu oh Batam kita terbang ke Batam dan itu susah ya pesawatnya karena kita pakai pesawat kecil ya wings ya jadi pesawat besar dari Jakarta sampai Batam mentok sampai di Batam aja pesawat gedenya karena dia pulau kecil dengan bandara yang kecil kita harus nyambung dengan pesawat yang lebih kecil itu dia nah permasalahannya adalah tidak setiap saat tidak setiap hari tidak setiap saat ada jadwalnya tapi ada jadwalnya tapi itu dia tada dengan permasalahan aja sendiri akhirnya kita seharilah di Batam tapi buat traveler gak usah khawatir karena yang pasti Natuna ini sekarang udah menjadi salah satu pilihan pilihan destinasi pariwisata buat orang-orang yang suka dengan khususnya laut laut ya pokoknya sesuatu yang beda lah alam-alam lah pokoknya iya cuman pulau dengan lautan yang bagusnya dengan seascape yang bagusnya itu yang pasti sekarang akan jadi obyek-obyek yang akan dituju oleh orang gitu ya oleh wisatawan kesana betul sekali jadi kita nyampe sana liputan ya pokoknya yang tadi caya penginapan dulu pokoknya cari yang pas pemandangannya juga yang bagus jadi betah nih jadi ketika sampai udah semangat dulu oke bener kan Jaya betul tapi ada satu hal yang menarik disana itu karena pulau nya gak terlalu besar terus semua aktivitas itu memang semuanya berdekatan dengan kota ya kota kabupatennya ya ya kota Ranai itu jadi kita mau cari apapun snack mau cari ca sebenarnya out of expectation itu adalah makanan dong ca kan kita kan sempat aduh makanannya apa nih namanya juga natuna gak tau ternyata enak-enak nah kan karena memang pendatang juga yang membawa makanan disana kan ya ada makanan Melayu yang pasti makanan ya seperti padang itu juga ada itu kayak ayam ya yang biasa kita makan sebenarnya tapi disana bumbunya juga enak sampelnya enak seafoodnya juga jadi kayaknya sebenarnya kalau untuk makanan gampang lah semua orang saya pikir bisa ya itu kan bisa apa ya ngeblend lah atau beradaptasi ya dengan makanan disana karena macam-macam karena disana juga banyak yang ngerantau ya ca dari Pulau Jawa dari Padang tadi juga dari Sumatera Barat bahkan dari Sulawesi karena disitu ada konro ingin gak ya ada makanan konro juga berarti kan sebenarnya lengkap disana itu jadi orang gak perlu khawatir soal kuliner atau makanannya disana nah sekarang aku mau tanya nih sama Minanti ketika pengen jalan-jalan apa yang terbersih pertama disana ketika melihat pemandangan di Natuna nah coba pemandangan pertama ya pasti kan apa ya pokoknya nih yang kita tahu itu kan pasti laut awalnya nah makanya aku pokoknya harus cari penginapan yang deket laut betul itu tuh pertama banget kayak pokoknya aku mau nikmatin alamnya dulu nih dari tempat penginapan dan akhirnya kita nemu dong ya ca ya ada rekomendasi ya ada rekomendasi jadi sebenarnya itu ada beberapa pilihan disana mau dari range harga sekitar 250 250 sampai jutaan sampai jutaan nah tapi kalau misalnya mau pemandangan yang bagus ya harganya juga menyesuaikan betul tapi lumayan bagus sih ya yang kita penginapan yang kita pilih lah terakhir-terakhir karena belakangnya langsung batu-batu granit besar itu salah satu khas dari Natuna ya jadi memang pantenya ini didominasi selain pasir putih atau mungkin pasir coklat tapi ada juga yang berbatu dan batu-batunya ini bukan batu biasa tapi batu-batu besar ya granitnya besar jadi itu kayak yaudahlah pemandangannya bagus mau apa sekarang kan jaman impedia sosial tidak deh paling pas ini mengingatkan saya kalau baca-baca buku ini mungkin traveler tahu itu ada tempat di masih wilayah tempat jajahan jajahan Perancis kalau tidak salah itu itu namanya Pulau Saikles Saikles itu hampir sama lokasinya kayak gitu ya bayangkan Pulau Saikles yang kecil hanya dengan batu-batuan di pinggir pantainya mereka bisa menjual pariwisata dengan luar biasa nah ini potensinya luar biasa berarti ke depan karena gak hanya di satu titik aja batu granit besar karena banyak-banyak titik jadi pilih aja sih sebenarnya kita mau di titik yang mana iya betul ada yang homestay ada yang homestay oh iya ada yang homestay itu yang Bu Susi sering menteri-menteri terus ada juga yang hotel yang resort nah ini memang menariknya banyak sebenarnya pilihan ya di era sekarang ini udah mulai banyak pejabat-pejabat menteri yang datang ya memang melihat selain memang kepulaunya strategis tapi memang ini punya potensi berarti kan gitu bayangkan seorang mantan menteri kelautan perikanan Bu Susi bisa berinvestasi di sana bisa melihat pulau ini sebagai sesuatu yang kedepannya nanti jadi sesuatu yang luar biasa luar biasa betul keren ya jadi ya dari segi penginapannya juga sudah cukup memumpuni buat wisatawan mau lokal menurut Minanti kira-kira kalau berwisata di Natuna butuh berapa hari nih kira-kira ya sama berangkatnya tadi minimal ya minimal seminggu ya lah ya untuk eksplor karena banyak banget banyak banget dari yang untuk staycationnya aja udah dapet terus kita juga untuk diving ya wisata khusus nah udah pasti bahari ya diving tuh banyak titik yang pasti kalau bisa diving bisa sana berkling dong ada beberapa titik juga ya ada beberapa titik nah tapi waktu itu kita cuma ke salah satu titik ya Caya di Pulau Senua Pulau Senua nggak jauh ya nggak jauh nggak jauh dari kota jadi gampang kalau kita ke Pelabuhan atau ke pinggiran langsung kelihatan langsung ke Pelabuhan kita lintas aja kelihatan ih ada pulau tuh pulau apa tuh pulau kecil penasaran terus kita tanya-tanya orang lokal ternyata itu spot diving iya itu dia ternyata memang tinggal nyebrang pulaunya juga unik ada di seberang kota gitu ya dan ini menjadi tempat yang mudah dijangkau lah buat orang-orang yang nggak perlu jauh-jauh gitu ya mungkin ada beberapa spot lain yang bagus di luar sana tapi yang pasti spot yang wajib dikunjungi pertama ya di Senua ya itu Senua paling terdekat dan ya bagus juga ya Caya bagus dan ada satu spot yang isinya itu seperti batu granit semua ya nggak itu sangat unik sih sebenarnya itu penyelaman yang beda penyelaman yang beda coba pengalamin nanti gimana tuh ngeyelam disitu tuh batu semua itu cukup unik sih karena kan pertama kan dikasih tau ya sama yang nganter kita namanya Bang Cerman jadi dia salah satu orang lokal penggiat lokal yang bisa memperkenalkan Atuna ada apa saja khususnya di wisata Bahari nah dia memperkenalkan tuh salah satunya ini nih ada spot beda itu tempat di tebing kita ngelem disitu dia ngasih tau sih ini beda ya penyelamannya karena ini biasanya spesialis mikro ya Caya ya rata-rata memang mikro atau makro makro ya makro ya karena memang organisme yang atau biota lautnya kecil-kecil yang bagus untuk difoto gitu ya jadi pas ngelem itu memang kita kayak hmm apa ini gitu langsung pecahan-pecahan batu yang kita lihat di bawah sangat beda tapi tetap aja banyak ikannya juga ya Caya di sela-sela batu jadi kan biasanya kita ngeliat ikan di karang gitu tapi ini beda di sela-sela batunya jadi di Pulau Senua itu memang ada beberapa spot ada yang terumbu karangnya ada juga yang tadi spot unik yang berbatu itu ya itu harus dateng berarti itu kalau diver-diver dari Jawa dari Jakarta atau dari Sulawesi dari manapun lah ya Cak bisa kalau mau main salah satunya spotnya harus ke sana itu karena cukup berbeda iya dan kalau sudah main di laut apalagi nih kita bisa main di sana gunung dong oh iya betul tapi ini kita gak naik gunungnya ya karena memang kondisinya waktu itu lagi pandemi dan lagi ditutup ya kalau gak salah ya Cak betul akhirnya kita ke salah satu curug itu di kaki gunung ranai iya trekkingnya lumayan sih ya Cak lumayan jauh lumayan jauh dan untuk trekking awal tuh langsung agak nanjak tapi setelah itu landai iya tersembunyi sejuk ya dapat percikan-percikan air ada bias pelangi juga karena sinar matahari itu karena air terjunya kalau lagi musimnya pas titiknya pas titik matahari di atas karena kita nyampe situ siang ya pas matahari di atas airnya juga lagi cukup debit airnya lumayan lah gak deres banget tapi ada jadi ya udah kita lumayan menikmati salah satu pilihan lagi ya berarti ya orang yang tadi hobby diving sekarang yang hobby camping yang hobby trekking naik gunung cocoknya bisa naik ke gunung ranai itu cuman memang belum apa ya belum happening sekali ya gunung itu ya malah malah cenderung hanya orang-orang lokal yang naik tapi itu saya pikir akan menjadi sesuatu yang inilah ya daya tarik ya pasti ya karena itu jalurnya juga pemandangannya juga kalau kita lihat ke kota juga bagus dari trekking itu kan kita bisa melihat pemandangan kota ada tuh masjid yang ya masjid agungnya iya masjid agung nah itu kan bagus sekali terlihat dari situ iya itu salah satu masjid juga yang bentuknya mungkin sepintas kayak kita ke Taj Mahal Taj Mahal ya kalau kita di ujungnya itu kita lihat pemandangannya seperti Taj Mahal keren banget itu ya bagus bagus jadi dan satu lagi kita kemarin beruntung sekali di bulan apa kita kemarin Agustus ya julius itu lagi musim durian jahit banyak banget buahnya manggis kalau saya tim manggis cakris tim durian iya betul sayang banget Nimi nanti kurang suka sama durian tapi duriannya luar biasa itu kalau saya manggis ya manggis durian duku ya duku juga lagi musimnya pokoknya banyak banget lagi musim buah itu bisa serentak gitu dan harganya murah iya betul murah banget manggis berapa 5 ribu ya serenceng iya serenceng itu ikat gitu maksudnya durian juga 100 ribu dapat 3 ini sempatnya surga banget nih kemarin bulan-bulan itu iya bener-bener ya nah jadi kalau bisa bulan-bulan itu ya masih cuaca juga masih oke iya bener enggak hujan enggak ada hujan bener luasnya bagus bener-bener panas terik yang orang suka matahari jadi pas lah kalau untuk traveling di bulan itu iya gitu ya jadi cuman ya kita harus siapkan semuanya dulu pastinya ya karena budgetnya juga mungkin akan sedikit lebih gitu ya gitu tapi nah ya saya pikir sekarang travel dan agen-agen travel pun sudah berani kalau buka ke sana kan sekaligus ke Batam main ke Natuna gitu ya mungkin main di laut kalau mau tahu info-infonya silahkan follow Instagram Jernih ya Eca ada Youtube Jernih nanti juga bisa tanya sama adminnya terkait dengan wisata di sana pengalaman jadi tidak ada sesuatu yang apa ya enggak mungkin kita sangkau lah gitu ya Natuna juga kita pikir dulu pulau yang jauh tapi buktinya di sana kita bisa mereka juga sudah terima wisatawan dan luar biasa ya betul sekali jadi yaudah silahkan lah mampir dong mampir ke Natuna cobain wisata lainnya jangan cuma disini-sini aja agak sedikit jauh memperkenalkan lah Indonesia sisi lain iya kita beruntung banget ya pokoknya sampai di Natuna kemarin jangan lupa traveler coba harus coba kesana harus coba kesana dengan harus cek cuaca dan musim juga itu paling penting oke ya oke deh kita akan bahas wisata lainnya di next episode sampai jumpa